Al-Fatihah 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 lainnya. Terutama masalah-masalah pokok dalam akidah, halal haram, dan sebagainya. Maka isi hadith itu dimasukkan dalam istilahnya fado'ilu'l-a'mal. Amalan-amalan utama yang boleh diamalkan kemudian amalannya. Jadi silahkan diutamakan. Diamalkan keutamaannya. Boleh. Kalau doa dibacakan, silahkan boleh. Tidak ada masalah. Itu sepakatan ulama hadith. Jadi sekalipun hadithnya dilihat daif, tapi kalau hadithnya, isinya tidak bertentangan dengan dilihat-dilihat tadi, akidah, halal haram, dan dianggap sebagai fado'ilu'l-a'mal. Keutamaan keutamaan amal aja. Yang jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun, itu tidak ada masalah. Contoh misalnya, kalau saya bacakan, Ya Allah, saya telah berpuasa. Saya niatkan karenamu, Ya Allah. Dan saya beriman. Saya yakin bahwa apa yang saya tunaikan sesuai dengan apa yang telah kau perintahkan. Saya berusaha mengerjakan sesuai dengan ribamu. Dan saya berusaha, Ya Allah, berbuka dengan rizki yang telah kau tetapkan. Mohon ampuni dosa saya. Apakah salah berdoa demikian? Kan tidak. Itu namanya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada keutamaan amalan. Yang salah itu kalau dikatakan, misalnya ini hadith Nabi, itu yang keliru. Jadi kalau ada seseorang berdoa dengan doa tadi, tidak ada masalah. Kalau mau aman, kata para ulama, ya jangan disantarkan kepada hadith Nabi, cukup kita bacakan doanya. Jadi, jangan lantas disimpulkan. Kalau do'if, tidak boleh diamalkan, tidak juga. Toh, Anda kalau baca dalam bahasa Indonesia, lebih parah lagi. Dalam arti, mohon maaf, jalurnya tidak ada. Ini ada seorang tabiin baca doa. Doanya bagus. Nabi tidak pernah mengajarkan pertanyaannya. Salah enggak itu? Kalau Nabi tidak mengajarkan, kemudian doa itu ada. Apakah keliru? Kita lihat dulu. Kalau doa ini bertentangan dengan pengajaran Nabi, tentu kita hindarkan. Tapi kalau doa ini tidak bertentangan, bahkan sernilai atau selaras dengan anjuran Nabi, justru itu keutamaan. Saya beri contoh begini. Hadith yang Zahab al-Doma, wabdala til'orok, saya akan sampaikan di pertemuan lalu, itu baru doa pembuka. Belum ada permintaan di situ. Itu baru pernyataan saya telah selesai berpuasa, ya Allah. Yuk kita terjemahkan, ya. Telah hilang rasa dahaga ini. Basah tenggorokan saya. Nah, ini kan belum minta apa-apa. Kita baru katakan, puasa saya sudah selesai, basah tenggorokan, hilang dahaga. Kemudian, dan pahala insya Allah akan engkau tetapkan. Nah, kita belum minta apa-apa. Kita baru nyampaikan keterangan. Ya, keterangannya berdasarkan hadith-hadith lain. Amin. Allah sampaikan bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat berbuka. Kebahagiaan keduanya saat nanti di akhirat, dia mendapatkan pahala-pahala dari puasanya. Ini baru pernyataan. Bagaimana cara memintanya kepada Allah? Maka di hadith lain disampaikan, di At-Tirmidhi. Buka At-Tirmidhi nomor hadith 2526. Ya, 2526. Dari sahabat Abu Hurairah di Allah Ta'ala Anhu. Kata Nabi Salam Satun, ada tiga golongan. Lanturaddu da'watuhum. Yang doanya sulit ditolak. Ya, sulit ditolak. Artinya Allah akan cepat mengabulkan. Ya. Siapa mereka? Satu Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Kedua, As-sa'imah hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Yang ketiga, da'watul mazhum. Doa orang terzolimi. Kita fokus pada yang kedua. Doa orang puasa sampai buka. Jadi ini isyarat di hadith Nabi. Ayo perbanyak doa. Minta, 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 minta. Oleh karena itu, para ulama-ulama terdahulu senantiasa membuka puasanya dengan yang tadi, Zahabab Zoma. Lalu mengisi doanya dengan ungkapan-ungkapan mereka. Bahkan Ibn Umar pernah punya doa sendiri. Ibn Umar itu sahabat Nabi. Anaknya Umar bin Khattab punya doa sendiri. Allahumma lakasumtu falfir liya Allah. Misal, saya telah berpuasa. Tolong ampuni dosa saya. Saya punya catatan nih. Doa-doa ulama yang dari empat madhab yang ketika mereka kemudian berdoa saat berpuasa itu mereka bacakan doa pembukanya. Kemudian mereka mintakan kepada Allah. Doa pembuka dibacakan. Doa mintanya yang akan dimohonkan itu dimintakan kepada Allah SWT. Contoh, ini dari madhab Hanafi. Ini dari Al-Imam Fakhruddin Ofman bin Ali Az-Zaila'i. Beliau mengatakan, وَمِنَ السُنَّةِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْإِفْطَالِ dan termasuk sunnah. Artinya sesuatu yang dianjurkan. Sunnah di sini mengacu pada keterangan Nabi tadi. Isyaratnya, ayo baca doa. Minta, minta, minta saat puasa. Ini waktu mustajab. Apa yang dibacakan? Kata beliau, اللهم لَقَصُمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَىٰ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَعَلَىٰ رِزْكِ كَاَفْتَرْتُ Tuh, coba bayangkan. Beliau mengajarkan perbanyak doa. Perbanyak doa. Kata beliau di antara doanya dibacakan. Ya Allah, اللهم لَقَصُمْتُ Saya telah berpuasa karena mu'abika aman tu. Dan saya beriman kepada mu'alika tawakaltu. Saya tawakal kepada mu'alika tawakaltu. Setelah itu, tambah dengan doa minta. Apa yang mau kita mintakan? Kemudian, di Madha Maliki. Ya ini, kita temukan misalnya, ada risalahnya Ibn Abi Zaid Al-Kirwani. Ya, karena Syekh Ahmad bin Hunim. وَيَقُلُ نَذَّنْ عِنْدَ الْفِطْرِ Dan, dianjurkan saat kita berbuka itu, kita mengucapkan, اللهم لَقَصُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْكِ كَاَفْتَرْتُ فَغْفِلْلِي يَا مَوْ قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ أو يَقُلُ اللهم لَقَصُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْكِ كَاَفْتَرْتُ ذَهَبَ الزَّمَىٰ وَبْتَلَتِ الْعُرُقْ وَثَبَتَ الْأَجْرُ insyaAllah. Ainda dalam Madhab Maliki. Kata beliau, ketika anda kemudian berbuka itu, dianjurkan membaca doa. Perbanyak doa. Ya, di sini, اللهم لَقَصُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْكَ اَفْتَرْتُ ذَهَبَ الزَّمَىٰ وَبْتَلَتِ الْعُرُقْ وَثَبَتَ الْأَجْرُ insyaAllah. Digabungkan doanya. Di doa pembuka dibacakan, permohonan kita dibintakan kepada Allah. Demikian di Madhab Syafi'i juga, misalnya, Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, MasyaAllah. Antum yang belajar, Riyadu Surihin. Awas, Antum yang belajar, Arba'in. Ya, itu yang pengarangnya Al-Imam An-Nawawi. Sekarang, apa yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi? Jangan sampai Arba'in Antum pelajarin, ya, kemudian Riyadu Surihin Antum kaji, sementara keterangan beliau yang lain Antum tepi ikan, misalnya. Ya, beliau ahli hadith, ahli ibadah, Antum siapa, gitu kan? Nah, mari kita lihat. وَالْمُسْتَحَبْ أَنْ يَقُلْ عِنْدَ إِفْتَادِهِ Dan, dianjurkan, akan lebih baik ketika seseorang itu berbuka, dia berkata, كَالَهُمَّ لَكَ سُمْتُهُ وَعَلَى رِزْكِ كَاَفْتَرْتُ لِمَا رَوَى أَبُهُ رَيْرَى قَالَ كَانَ رَسُولَهُ سَلَّمْ كَانَ رَسُولَهُ سُلَّمْ إِذَا صَامَ ثُمَّ أَفْتَرَى قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سُمْتُهُ وَعَلَى رِزْكِ كَاَفْتَرْتُ Kata beliau yang pakar hadith ini, dianjurkan membaca يَا اللَّهُمَّ لَكَ سُمْتُهُ يَا اللَّهُمَّ لَكَ سُمْتُهُ وَعَلَى رِزْكِ كَاَفْتُ يَا اللَّهُمَّ لَكَ سُمْتُهُ وَعَلَى رِزْكِ كَاَفْتُهُ وَعَلَى رَسْكِ كَانَ رَسْكِ كَانَ رَسْكِ كَانَ رَيْرَى untuk saya berkuasa, sekarang ada rizki, dengan rizki itu saya akan berbuka. karena diluatkan dari sahabat Abu Hurairah, diduga Nabi pernah mengatakan doa itu. Itu ada di kitab Al-Majmu Juzgah 6, halaman 363 Jadi ini yang bicara Termasuk Madhab Hanbali, satu lagi Madhab Hanbali ini dikemukakan oleh Ibn Kudamah, Al-Makdisi Apa keterangan beliau? وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِلُ الْإِفْطَارِ وَتَخِرُ السَّهُورِ Dan dianjurkan menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur وَأَنْ يُفْتِرَ عَلَى التَّمَارِ Kemudian berbuka dengan satu kurma وَإِلَمْ يَجِدْ فَعَلِ الْمَاءِ Kalau tidak menemukan satu kurma Maka coba dengan peminum air bening وَأَيَّقُوا لَعِنْ دَفِطْرِهِ Dan saat akan berbuka Andaknya dia berdoa minta Apa doanya? وَأَلَّهُمَّ لَكَ سُمْتُوا وَعَلَى رِزْكِ كَاَفْتَرْتُوا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَأَلَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَسْسَمِعُونَ عَلِيمٍ Ya Allah untukmu aku berpuasa Allah malaka sumtu وَأَلَى رِزْكِ كَاَفْتَرْتُوا Dan dengan rizki itu aku berbuka سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَسْمُعُونَ عَلِيمٍ Ya Allah bahkan terima puasaku ini Terima dariku Engkau pasti mendengar dan mengetahui kadar doa Dan kesungguhanku berikhtiar Bayangkan pada madhab ada semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Semuanya imam besar Mengatakan tidak ada masalah memadukan doa itu Jadi kalau kita kompromikan Zahab al-Zomaknya baca untuk pembuka Selebihnya minta doa-doa Mau pakai Allah malaka sumtu? Silahkan Mau istighfar? Silahkan Tidak ada masalah Jadi jangan sampai salah memahami Kesalahan paling fatal mengatakan Kalau ada yang sahih, kenapa pilih yang da'if Itu artinya Anda belum paham ilmu hadis Karena di ilmu hadis itu Pertama, jangan benturkan antara hadis-hadis yang sahih Dengan keutamaan fadillah amal dalam hadis da'if Karena tidak semua hadis na'if itu Harus kita tinggalkan Kalau ada keutamaan amalan Boleh dilakukan Yang kedua Ini juga salah paham Karena yang sahih tadi Itu dimaknati sebagai doa pembuka Sedangkan yang lainnya adalah pelengkap-pelengkap doa Jika ingin mengambil Silahkan Sahabat memiliki doanya Kemudian Tami'in memiliki doanya Ulama punya doanya Kalau Anda punya doa sendiri pun dipersilahkan Nabi memberikan contoh dasarnya Supaya Anda meminta kemudian Dengan luas sesuai dengan permintaan Anda Itulah sebabnya Nabi tidak mencontohkan langsung Apa yang harus Anda minta Tapi mencontohkan doa pembukanya Supaya Anda nyaman dalam meminta Kurang lebih demikian Semoga bisa dipahami Subhanakallahumma bihamdika InsyaAllah da idaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjang ya Tadi 13 menit 40 Cukup Tadi 15 menit